Hai jangan dibikin stress justru yang bikin rusak morai batu cinak itu karena kebanyakan di otak atik ditakut-takutin lah di kagetin lah yang katanya itu bikin hilang cinaknya itu tapi ya ternyata cinaknya itu enggak hilang ya teman-teman Nah teman-teman ini morai batu yang sedang dorong ekor nah kita lihat ya Nah ini lagi dorong ekor dan untuk burung ini coba kita masukin tangan nah dia itu morai yang cinak ya temen-temen ya ini agak takut karena mungkin saya bawa kamera nah jadi agak-agak takut karena saya bawa kamera jadi ini burung morai batu yang cinak jadi ini morai batu yang lagi dorong ekor ini morai batu yang cinak ya teman-teman ya morai batu cinak itu biasanya dipandang sebelah mata nah tapi untuk saya sendiri saya itu sangat suka dengan burung ini walaupun burung ini cinak ya karena apa saya enggak memandang burung itu cinak burung itu giras kalau udah seneng ya senang aja gitu ya cuma memang kalau giras itu karena banyak yang suka jadi kalau saya memelihara trotol ya pasti saya bikin giras gitu tapi kalau ini memang saya dapatnya sudah cinak dan saya lihat karakter burung ini ya ya bikin saya suka gitu ya burung ini untuk tipe faktornya bagus gitu ya terus mentalnya bagus jadi untuk morai cinak itu udah cinaknya itu urusan belakangan gitu ya yang pertama nama itu mental burung dan teman-teman bisa lihat nih kan burung lagi dorong ekor bahkan ini dari ambrolnya dari saat ambrol dari sebelum ekornya tumbuh di saat ekornya copot apa di saat ekornya copot sampai awal-awal numbuh burung ini tetap hariannya itu rajin ngeplong turun performanya itu sedikit ya jadi sebelum ekornya copot itu kan nggak ada ngeriwiknya jadi setiap bunyi pasti ngeplong semua nggak ada ngeriwiknya nah di saat ekor akan copot dan copot itu ada ngeriwiknya tapi nggak full ya nggak full seharian ngeriwik itu nggak jadi pagi-pagi ngeriwik nih ngeriwik nah nanti selanjutnya ngeplong bahkan lebih banyak ngeplongnya daripada ngeriwiknya nah jadi yang yang saya bahas bukan bukan membanggakan burung ini saja gitu ya jadi ini tuh masalah kenapa more batu yang jinak itu dipandang sebelah mata padahal kelebihannya justru more batu yang jinak itu more batu yang tidak mudah stress more batu jinak itu saat ada gangguan itu dia mudah pulih dia nggak gampang stress tapi kalau urusan tarung untuk urusan tarung maksudnya saat di track more batu more batu nah itu ya tergantung mental bawaannya jadi kalau ada yang mengeluhkan nih more batu di track apa di lombakan itu mentalnya kalah atau dia nggak bunyi atau ngelowo nah itu kan kembali lagi ke karakter more batu tersebut ya ya mungkin karena burung more batu yang jinak itu memang reaksinya itu mudah ngelowo ya kalau lihat orang mudah ngelowo terus ya kalau dia kalah pun mudah ngelowo dibanding more batu non jinak tapi kalau more batu non jinak semisal mentalnya kurang bagus walaupun dia nggak ngelowo ya dia diem gitu ya teman-teman ya jadi nggak nggak pasti more batu yang kiras atau non jinak itu lebih bagus dari burung yang jinak itu belum tentu dan jadi more batu yang jinak itu bukan berarti burung ini lebih jelek dibanding more batu non jinak nggak seperti itu ya teman-teman ya ya semua itu kembali ke karakter burung nah kita sebagai pemilik kita sebagai perawat ya kita memaksimalkan perawatan kita intinya burung yang kita rawat itu diusahakan selalu sehat kalau burung itu sehat mental factor nya itu ya dia akan terbentuk dan terjaga jadi nggak nggak usah banyak otak atik lah burung di gimana lain biar nanti jadinya lebih factor lebih mentalnya lebih bagus itu eh apa ya ya ada efeknya tapi enggak enggak terlalu ini ya enggak terlalu hasilnya itu enggak terlalu tinggi ya jadi kalau urusan mental itu kalau menurut saya itu kita menjaga saja sih menjaga agar burung tersebut mentalnya itu tidak rusak tidak down gitu ya ya dengan cara burung itu selalu sehat selalu sehat dan tidak terganggu gitu ya karena kalau burung itu memang semua sudah punya mental masing-masing ya teman-teman bisa nih merawat dua atau lebih burung burung nih dengan perawatan yang sama dengan mungkin kalau punya trik nih kasihlah trik yang membuat burung itu nanti akan mentalnya bagus gitu ya main apa bisa membentuk factor yang sangat bagus gitu ya coba lebih dari dua atau tiga nanti semuanya bagus atau tidak mentalnya dengan indukan yang beda-beda kita semisal ya saya yakin bawaan burung itu lebih utama daripada perawatan kita karena kita tugas merawat itu ya biar burung selalu sehat karena logikanya burung yang selalu sehat itu ya dia akan mudah gacor mentalnya kita juga akan bagus ya karena kita menjaganya ya jadi nggak ini kita nggak bisa menciptakan mental dia itu mental yang baja itu nggak ini ya eh nggak bisa seperti itu ya ya kita hanya bisa mengupayakan supaya mentalnya itu terjaga mentalnya nggak mudah drop jadi buat teman-teman yang punya more batunya itu jinak entah itu more batu dewasa entah itu more batu pastol pokoknya tetap semangat aja dirawat yang baik dan saran saya jangan banyak diotak atik jangan dibikin stress justru yang bikin rusak more batu jinak itu karena kebanyakan diotak atik ditakut-takutin lah di kagetin lah yang katanya itu bikin hilang jinaknya itu tapi ya ternyata jinaknya itu enggak hilang ya teman-teman ya karena burung more batu itu more batu yang pinter dia kalau sudah jinak berarti dia itu pendekatan sama manusia itu ini ya sangat dekat ya teman-teman ya dan itu nggak mudah lupa jadi seperti itu pokoknya tugas kita itu membuat burung itu sehat dan kita menjaga mentalnya itu biar terjaga jadi kalau mentalnya bagus itu biar tetap bagus jangan malah di gebrak-gebrak di bikin stress ya jadi langkah pertama itu sudah membuat burung itu mentalnya rusak ya teman-teman ya jadi pengennya more batu jinaknya itu jadi giras biar mentalnya bagus tapi malah salah malah bikin more batu itu mentalnya jatuh nah ini pokoknya ini pokoknya teman-teman kalau punya more batu yang jinak udah nggak usah masalah dengan jinaknya biarkan saja more batu itu jinak yang penting sehat dan pastinya gacor nah jadi seperti itu mudah-mudahan bermanfaat apabila ada masukan atau pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati